33 orang tewas akibat kecelakaan bus yang terperosok ke jurang di India Barat. Bus yang membawa 34 karyawan Universitas Pertanian Dapoli ini terjun ke jurang pada Sabtu waktu setempat. Rombongan staf Universitas Pertanian ini rencana pergi untuk piknik. Namun naas, bus terperosok di Distrik Raigat, negara bagian Maharashtra. Hanya satu penumpang yang selamat dari kecelakaan ini. Menurut laporan media setempat, belasan ambulans dan 15 dokter sudah tiba di lokasi kejadian. Masih dari India, hujan deras sejak kamis malam waktu setempat mengakibatkan banjir besar dan longsor di setelah daerah di India Utara. Sedikitnya 58 orang dinyatakan tewas sejak hujan dua hari lalu. Selain korban meninggal, 53 orang dinyatakan luka-luka dan lebih dari 200 rumah rusak akibat hujan lebat. Menurut BMKG India, hujan deras masih akan terus terjadi 48 jam ke depan di negara bagian Utar Pradesh. Musim hujan di India biasanya berlangsung hingga bulan Oktober mendatang. Kebakaran hutan di Kalifornia Utara, Amerika Serikat semakin parah. Hingga saat ini, dua petugas pemadam kebakaran tewas dan 17 orang lainnya dinyatakan hilang. Kebakaran hebat ini juga menghanguskan ratusan bangunan dan memaksa puluhan ribu warga melarikan diri dari rumah mereka. Sekitar 3.400 petugas pemadam kebakaran dan 17 helikopter sedang berjuang memadamkan api. Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran Kalifornia menyatakan kebakaran sudah mengoyak 32.740 hektare wilayah Redding, sebuah kota berpenduduk 90 ribu orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.